Saya dikatakan kampungnya saya itu tidak ada bioskop Bioskop baru ada di kampungnya saya 2 tahun kemarin Akhirnya saya punya masyarakat bisa nonton ke bioskop Ada yang bisa kerja jadi karyawan bioskop Itu karena saya baru tahu ternyata undang-undang Undang-undang yang mengatur tentang perfilman bahwa firmangan investasi negatif Ini cabut di jaman Pak Jokowi sehingga investasi bisa masuk Akhirnya kami ditimul ke bagian bioskop Dan itu baru 2 tahun terakhir Itu real concrete ya Dan akhirnya saya bisa pulang kampung dan bangga sebagai bintang film Karena masa sebelum itu saya pulang juga ngaku bintang film Tidak ada yang percaya karena disana tidak ada bioskop Karena kita tidak bisa nonton Sudahlah ya Itu simple tapi itu realita Itu kenyataan Tahun 2013 saya pertama kali main film Bioskop di tanah air cuma 700 layar Indonesia Timur hanya kebagian 5 layar 5 layar aja 5 layar 3 layar di Makassar Satu di Maluku Ambon Ibu Kota Provinsi Satunya lagi Tidak tahu tersesat di mana Pokoknya ada lagi kan Di Palu Di Palu ya Di Palu baru juga Di Palu juga baru itu Mungkin Menado Menado kalau saya tidak salah Menado Menado Makassar 3 Ambon itu tahun 2013 Jadi data-data ya Kemudian setelah investasi negatif di cabut Sekarang hampir semua ibu kota Provinsi di Indonesia Timur Ada bioskop dari kami yang mengambil di Timur Bisa ditongkar sama masyarakat kami sendiri Jadi saya punya kewajiban moral untuk mendukung Pak Jokowi Saya punya kewajiban moral untuk mendukung Pak Jokowi Berpuluh-puluh tahun om saya minta maaf Saya orang di jalanan Saya selalu kritik pemerintah tidak perhatikan kami di Indonesia Timur Ketika ada pemerintah yang kemudian memperhatikan Saya punya kewajiban moral untuk mendukung itu Untuk apa saya pulang tahun belum di jalanan Menuntut pembangunan Ketika pembangunan dihadirkan Kemudian saya masih mau tidak terima lagi Jadi saya pikir kita harus tahu juga Siapa yang begat ya siapa yang tidak Yang ini yang terbaru Yang terbaru bahwa Orang Papua, orang Abad, orang NTT, orang Timur manapun Kami semua siap dengan teknologi untuk masuk ke sana Jadi jangan pernah bilang kami tidak siap dengan teknologi Jadi teknologi apapun orang Papua siap Jadi kalau ada pihak-pihak yang bilang bahwa teknologi tidak boleh masuk di tempat yang kita Karena masyarakat kami tidak siap Itu semua harus dilawan Dan salah satunya adalah dengan memperjuangkan yang betul-betul kerja Pak Jokowi harus maju lagi